Buah mobil minibus di Brebes, Jawa Tengah tersesat hingga masuk jalan setapak di dekat sungai Pemali. Namun anehnya tidak ada jejak ban maupun kerusakan parah pada mobil, padahal lokasi mobil tersesat tidak memungkinkan kendaraan bisa melintas di wilayah tersebut. Buat pakai motor aja susah, guys. Nih, jalannya seperti ini nih. Tuh, nggak ada lagi nih, nggak ada jalan yang bisa buat mobil. Peristiwa aneh dalam seorang pengendara mobil pada minggu dini hari. Mobil yang digendarainya tersesat di pinggiran sungai Pemali di desa Pamulihan, kecamatan larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Warga sekitar menilai kejadian ini aneh, lantaran di lokasi tersebut tidak ada akses jalan beraspal yang bisa dilalui kendaraan roda empat. Akses jalan hanya bebatuan, tidak rata, dan dipenuhi rumput liar. Lokasi mobil tersesat berada di tengah persawahan yang jauh dari pemukiman warga. Mobil tak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan bensin. Dari keterangan pengundi mobil kepada warga, awalnya ia hendak mudik ke kampung halamannya dan melewati jalan tol. Namun menurut pengundi mobil, tiba-tiba ia berada di pinggir sungai. Ya, Mas Duki, saya masih posisinya, seolah-olah saya masih di jalan tol, katanya. Mereka dari mana sih? Mereka dari Bandung, pulang ke Temukerab. Polisi mendapat laporan warga kesulitan mengevakuasi mobil karena medan yang terjal. Medannya sulit, susah, jadi terjal, licin, ini dibantu dengan warga masyarakat. Duku Kalen Pandan, pemulihan, kemudian ada Perhutani, juga ada Duku Mingkrik ya. Jadi ini sementara gotong royong, Pak. Jadi gotong royong, kita sementara bisa biar naik ke atas, nanti kalau sudah bisa di atas, baru nanti kita evakuasi. Untuk mengevakuasi mobil, polisi dibantu warga terpaksa harus membeli bensin terlebih dahulu. Setelah mesin mobil berhasil dinyalakan, mobil terpaksa berjalan mundur karena tidak ada jalan lain. Setelah berhasil evakuasi dari lokasi, mobil dibawa ke Mapolsek Larangan untuk diamankan. Sugihartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah.